Hei, balik lagi bersama aku Dan aku, Erick Wong Dirilah, Games on Review Yoi, kenalin Aku Jonathan Lodori, dan aku Sekali lagi aku perkenalkan diri aku, namanya Erick Wong Oke, itu barusan geli Oke, jadi akhirnya sekarang disini gue akan diberi kesempatan untuk bermain Ini Games Sekarang gue gak akan kasih tau lagi Gimana cacar tutorial untuk Download game apapun, karena Mestinya kalian minggu lalu kalau nonton ngerti ya Itu udah jelas banget ya, tutorialnya ya Betul, buat temen-temen yang tinggal masih di pedalaman Itu caranya kayak gitu ya Masa anda tidak mengerti sih cara Untuk at least download di Playstore Nah, kalau kalian udah ngerti ini sekarang nih Sekarang juga Binus TV Ada ininya juga, aplikasinya juga nih Wadaw Anda ini ya, caranya sama Untuk download aplikasi Binus TV Cuma nanti, waktu di search, tulisannya Binus TV Betul sekali, betul sekali, betul sekali Nah, jadi sekarang kita bakal bermain Nama Games-nya Pak Erick Ma'am Windbreaker Ini saran dari Bapaknya nih Dan ini game juga masih fresh Kalau gak salah ya, gue inget-inget itu Maret akhir dia keluar Maret akhir dia keluar, oke Bukannya masih 2019 ini lah Ini jarang-jarang ya, kita ini bermain game-nya dari Sebuah komik Apa sih sebetulnya negerinya Negeri Pondok Bambu? Bukan Bukan Dirai Bambu mah, beda lagi Pondok Bambu Kaya nama daerah Alah, 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 alah Pondok Bambu Negeri Matahari Terbit Bukan Itu Jepang 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 Ada sebelahnya lagi Negeri Kapolong Samudera Indonesia Wah Iya, gue gak tau kalo Indonesia Lusantara Aduh, parah ya Aduh Buat temen-temen yang kasih tau kita Ya udah, tulis aja Pokoknya ini negeri K-popers K-popers Betul banget ya Yang ngomongnya Annyolah sayo Annyong Aish Ngancunan, Erick Wong Aragu-aragu Oke Sekarang lanjut aja Kita langsung coba Ini kan masih dituturannya Langsung aja gue coba pencet Next Bukan next ya pak Eh, mana sih Digeser kayaknya Oh masih, oke Tap the left side of the screen Oke Buat belok Wih, deh Kayaknya aku gak salah lu semakin jauh Semakin ngedrift gitu deh Makin kencang atau semakin ngedrift Well done That was arrived Ready for your first mission And your first flight Buset Your drift charge up to the booster Because you can double-blah-blah Oke siap Semakin apa bang? Kan lo berakhiri Kan patokannya di tengah Nah, semakin lu jauh kesamping Itu sih ya semakin ngedrift Semakin jauh kesamping Oh Semakin tajam Semakin jauh kesamping atau Eh Sama gak sih? Wujud-wujud Soalnya gue pakainya ini Yang kata ngeswipe Ya sama Ya udah kalo ngeswipe lo bisa ngatur ininya Apa? Eh nabrak dong Dan kalo misalnya lo nabrak Lo ngurangin itu lo Kecepatan Apa sih bar Ini lo Gue lupa namanya apa Oh iya cuy ada ininya Nah itu Ya kan Ada ininya nih bentar Nah setiap mau ngecasin Nih tuh ada itunya Nah lu jangan ditabrakin terus pak Iya kan Nanti gak bisa lo negos Oh tutorial Oh 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 Jatuh nih jatuh nih jatuh nih Oh enggak Oh Dipake pak Yang tengahnya pak Aduh Aduh Ngedrip dulu You're back is here Sukses Yee Hai Jadi kalo misalkan kalian mau tau ini gamenya itu dari mana itu Dia gamenya dari webtoon Oh iya iya Yang kita tau sebagai Sebagai Pencipta Web Di Tune Tune di web Ya pokoknya dia komik gitu lah Kayaknya dia udah Ini deh ada game lain lagi deh selain ini Oh iya Eh Atau dari lain ya beda lagi ya Yang kata kayak Apa sih Yang kata ada pasukan tempur gitu Ada lain Lain Ini kali ya Bandum 1 2 Gue gak tau Bandum 1 2 Itu mah aplikasi lo Aduh Eh nabrak bos Aduh susah pake ini Gimana cara ganti type nya Ini ya Sebelahnya kayaknya Eh bukan 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 Itu buat di reverse Gimana cara gantinya ya Home Kayaknya harus di luar deh Gue malah lebih terbiasa pake itu loh pak Ya gak balapan ya Lawan capek ya gitu Gue belum nemu sih pak Mungkin ada Tapi gak usah ditahan gitu juga pak Itu kalo misalnya lo tahan Dia kayak nahan rem Oh Jadi speednya itu kagak Coba gue tabrak doi Lo tabraknya Hmm Bener mau gak makin Lo tabraknya itu harus pake bus Oh Ini gak balapan ya Ini Enggak lo kayak nyasain challenge doang sih Oh ini waktu Waktu Ada waktunya Dan kalo gak salah Waktu mulai itu Ada ininya Dikasih tau Lo harus menembus apa Ada challenge nya Oh Ah gampeng Nah kalo misalkan Bar lo itu Yang warna merah itu udah mau habis Ada beberapa cara buat Penuhin lagi Gimana tuh Pertama lo ngeliatin checkpoint Kedua lo nabrakin obstacle Ketiga lo nabrakin Nabrakin obstacle gak tolong gue Iya tapi pake ini Pake boost Oh Yang ketiga itu lo nabrakin Ini Bikers lainnya Bikers lain Pake boost Pake boost Now it's the time Use booster 1x2 Apalah tadi Satu detik Dua kali Jadi lo ngumpulinnya itu Waktu ngedrift Ketahuan nih yang gak bisa naik sepeda Sekarang siapa Gue gak bisa naik Gue naik sepeda bisa Motor Padahal pak ya Kalo bisa naik motor pak Lu bisa loh pak Jadi yang 1991 1991 1991 Oh jadi ini Iya Apa Dodol Dodol 91 Eh Gue punya fakta unik Apa Tentang Dulu gue jatuh dari sepeda Kayaknya itu udah biasa deh Ceritanya kayak gini Bodoh gue Jadi waktu itu gue naik sepeda nih Lu ngomong bodohnya gue lucu loh Udah ketawa Bodoh nih Gue kan naik sepeda nih Biasanya kalo ditanyakan Orang gak belok Puter balik dong Orang kalo ditanyakan Oh iya oke gue ngerti Nah gue puter balik Kan posisinya Gimana gue mau kasih cerita dulu Jadi gini gengs Ini kan tenjakannya Lu kalo lurus gini Sah Tapi lu kalo bilang gini Oh Udah miring gini dong Ya saya jatuh dong Mohon maaf Udah gini miring Ya jatuh Dodoh Aduh Gimana sih Aduh Oh iya kita lupa nih Nampilin ini Apa Apa sih sebetulnya Cuplikan tentang Si windbreaker ini Ayo kita Melakukan kebiasaan kita dong Tiga Dua Satu Haa Gue masih Gimana ya Lucu gak sih kalo di edit di muka gue gitu kan Jadi ntar gue ngomong nih yang keluar itu Sepeda Preview nya Bener 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 sepeda Coba kita Gak enek sih gue Coba kita kasih Atau dua tiga PUSS Nah ini sekarang saya adalah Sebuah sepeda berbicara Jadi di muka saya ini lagi ada Haa Edit Sepeda lagi berjalan Udah kasihan pak editor kita Oh iya iya udah Udah main lagi Udah main lagi Udah main lagi Udah lewat Oke baik Kalo ada masalah Saya tadi barusan Meminta seperti itu Langsung Telekon saya ya Nantinya editornya Ya belok Eh jatuh Terus ada cerita lucu lagi Lain lagi gak pak Tentang sepeda Pas jatuh sih gue Ditonton Kan gue jatuhnya di depan RT RW kan Gue jatuhnya di depan RT RW Diketawain sih Amma ibu-ibu Kurang ngajar ya Orang lagi jatuh diketawain lagi Itu biasa sih pak Terus gimana nih pak Kita ngebahas ini dulu deh Game nya Kalo gue review tadi Skornya ini dia sepes Offline Biasanya sih Wong Maksudnya gue Multiplayer kagak Challenge nya Be aja Karena mungkin WebTone masih baru kali ya Untuk developer gaming kali ya Karena masih belum gue denger terlalu banyak juga sih Mungkin sekitar 65 ya 68 kali ya Hmm Kalo sebenernya gue ya Ini kan gara-gara game pre-register Eh pre-register Nah gara-gara tentang sepeda Terus juga tampilannya asik banget tuh Gue kira bisa online Oh iya 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 Jadi kan gue udah excited tuh Buat mainin game Sampai gue ikutan pre-order nya juga Gak taunya hasilnya kayak gitu Agak sedikit kecewa sih Tapi lo bayar gak waktu itu? Engga Engga Jadi kalo lo berapa? Gue 7 Engga 68 Wah sama kayak gue Emang lo 68 ya? Gue 68 tadi Ketauan ya Host-host reload tuh emang dari dulu Sort of memory Gak jauh-jauh Gue Panji Budi sama aja Nih ada juga sama aja Oke Gak jauh